Terima kasih. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang menyampaikan, berita acara hasil verifikasi administrasi dokumen Bacaleg pada partai politik peserta pemilu 2024 sudah diserahkan kepada Parpol dan juga Bawaslu Kabupaten Serang. Hasilnya, KPU menemukan ratusan dokumen Bacaleg masih belum memenuhi syarat. Untuk Bacaleg yang belum memenuhi syarat atau BMS di Kabupaten Serang berdasarkan data, ada sebanyak 709 orang bakal calon, sementara total jumlah Bacaleg sebanyak 820 Bacaleg. Ketua KPU Kabupaten Serang Abidin Nasjar menyampaikan, hasil verifikasi administrasi telah disampaikan ke Parpol dan ditemukan banyak yang masih belum memenuhi syarat. Pihak Parpol kini diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan administrasi. Bagi Bacaleg dari ASN, Kepala Desa dan lainnya yang masih menjabat diminta untuk segera mengkoreksi sehingga nantinya dokumen mereka bisa berubah jadi memenuhi syarat. Ada beberapa partai politik yang memang belum memenuhi syarat. Contoh misalkan, dia masih menjabat sebagai Parpol desa atau ASN dan lain sebagainya. Nah itu adalah, harus segera mereka koreksi dan mereka membuktikan bahwa mereka sudah menguruhkan diri dari jabatan mereka, baik sebagai anggota. TNI Poli, ASN, atau tadi salah satu Direktur BUMD atau BUMN. Saya kira seperti itu. Sementara Komisioner Bawaslu Kabupaten Serang, Aris Setiawan mengatakan, sebelumnya pihak Bawaslu dengan KPU sudah melakukan verifikasi keabsahan dokumen yang diajukan oleh partai politik dan memang ada beberapa hal yang harus ditindak lanjuti oleh partai politik. Salon yang diajukan oleh partai politik sebab memang seperti yang disampaikan tadi oleh Ketua ada beberapa hal yang kemudian harus ditindak lanjuti dan itu sudah disampaikan di silon. Kami meminta juga kepada para peserta pemilu dalam hal ini mungkin LHO Bankol untuk secara intensif berkomunikasi dengan KPU. Untuk tahapan selanjutnya, pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon dari 26 Juni hingga 9 Juli mendatang. Verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon 10 Juli hingga 6 Agustus hingga penetapan daftar calon sementara di bulan Agustus mendatang. Rio Anggara, Jurnalis Bantan TV dari Serang memberitakan.